Halo guys, pemirsa-pemirsa Cinerie Sport ya Gimana nih kabar kalian? Sehat kan? Oke, jelas sehat guys ya Nah, seperti biasa ya guys Jadi untuk video-video kita nih Cinerie Sport Kita bakal lebih kasih rekomendasi ya guys Lebih kasih rekomendasi rakyat yang harganya murah, original gitu guys Jadi mungkin ada beberapa tipe ya Nanti setiap video kita buatkan video yang rakyat HTV atau sejenisnya Jadi, pokoknya setiap video kita tuh kita bakal kasih rekomendasi ya Rekomendasi untuk rakyat-rakyat yang murah dan original ya Nah, untuk video hari ini nih guys Video ini nih Kita bakal kasih rekomendasi nih guys Kasih rekomendasi untuk teman-teman ya Untuk teman-teman yang suka bermain kecepatan ya Apa ya? Yang suka bermain speed, kecepatan gitu Jadi di video ini kita bakal kasih rekomendasi nih Rakyat yang super cepat gitu guys Rakyat yang super cepat Harganya murah, tapi sangat-sangat berteknologi guys Jadi, harganya tuh cuma 300 ribuan saja ya 300 ribuan saja Kamu dapet rakyat yang super cepat Teknologinya gila lah, canggih ya Ini dia guys 100 supersonic ya Sesuai judul guys lah Supersonic tuh memang ya Super cepat guys Sonic guys ya Untuk rakyatnya sendiri guys Ini ada 4 parna ya Ini ada black-white Putih lah Ada variasi oranye biru sih Ya, seperti ini ya Yang kedua kita punya di Ini apa ya? Silver Silver Ada birunya Ada pinknya Ada putih Yang ketiga Yang ketiga ini putih ya Putih ini tuh apa ya? Purple Ungu ya Ungu Ada kuningnya Ada oranye Siang keempat Nah, ini warna yang paling strong sih Ini orange sih guys Orange Orange Tapi, orangnya tuh orange apa ya? Inilah, pokoknya sepertinya guys Ada orangenya Ada hitamnya Ada hijaunya Ada birunya Jadi, warna rame Tapi Hunter tuh Gak pernah gagal Kalau menurut aku guys Maksudnya gini Gak pernah gagal dalam chatnya gitu Jadi, walaupun ini murah Tapi, untuk chatnya tuh Kelasnya tuh Kelas Yang kelas gitu guys Kelasnya tuh berkelas gitu ya Jadi, walaupun murah Chatnya rame Tapi, itu Dari segi Coraknya nih Apa namanya ya Chatnya terus modelnya tuh Keren gitu Gak pernah gagal 100 buatnya walaupun murah Tapi, kesannya tuh Megang seperti rakyat-rakyat yang Harga mahal guys tuh ya Dari desain Grafiknya tuh ya Desain-desain Inilah Variasi-variasi tuh keren ya Jadi Murah tapi chatnya tuh Udah seperti yang harga-harga JT-JT-an ya Oke lah Kita sepil ya Kita sepil dari berat ya Ini kan ada 4 warna ya guys Ini kan 4 warna Cuma untuk semua warna Itu sama tipe ya Jadi ada 4 warna tuh Semuanya tuh sama tipe Sama berat ya Mungkin Berat sih Mungkin ada beda ya Tapi, beratnya tuh Sebenernya tuh Beda-beda tuh Paling segram Segram terus Balance pointnya tuh Palingnya 2 mili 3 mili Masih batas yang Wajar ya Maksudnya Batas toleransi Jadi masih Satu tipe yang sama ya Walaupun chatnya beda-beda Pokoknya sama Paling beratnya tuh Beda segram-segram gitu ya Tapi Masih dalam kategori Batas toleransi Nah Lanjut ya Dari berat Ini racket Di 78 gram ya Beratnya tuh Di 78 gram Alias 5U guys Berat di 78 gram 5U Disini Balance pointnya Di 305 Wow 305 milimeter tuh Udah kategori HTV ya bro HTV nih HTV dan Shafnya tuh Dia fleksibel 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 tarikan Sampai 32 Oke 5U 78 Ini kategori Ya ini 5U ya Ini kalo dipegang aja Udah berasa enteng Aku belum punya timbangan guys Jadi ngira-ngira tuh Memang asli Arial ya Jadi kayak 78 Ya ini Arun 78 sih Enteng 5U ya Terus Balance point 305 Ini HTV guys Ini HTV 305 milimeter Ini berasa Dipegang tuh HTV ya Walaupun enteng Tapi HTV gitu sih Tuh disini tuh Dia ada keterangan HTV Tuh ya Enteng HTV Yang ketiga Flexible Flexible Shafnya tuh Dia disini tertulis Flexible Ini di si Vapor Shaf Dia tebelnya tuh Di 7.0 Ini kategori slim ya Kategori Udah lumenslim lah ya Udah kategori lumenslim Tapi untuk tingkat Flexible nya Disini kan Terutama Flexible Tapi Kalau menurut aku Ini masih di kategori Medium Flex Jadi gak terlalu High Flex Masih di kategori Medium ya Masih di kategori Medium Di bawahnya sih High Flex Jadi harusnya Masih oke ya Walaupun enteng HTV Tapi masih di kategori Medium Rakyat ini Gak bakal getar sih Karena saatnya tuh Medium Gak bakal getar Kalau dipakai ya Kalau flexible banget kan Dia udah enteng Flexible HTV Biasa kalau dipakai Geter kan Kalau ini tuh Harusnya gak sih Karena disini Flexible Tapi Ini gak flexible sih Ini kategori medium lah Maksud aku masih medium ini Jadi masih aman lah Gak bakal getar Untuk rakyat yang enteng ini HTV Gak bakal getar Pas kalian melakukan pukulan ya Terus Untuk tarikan 32 sih 32 LBS Memang sih Kalau 100 tuh Dia tangguh ya 32 Nanti kita tes ya 32 LBS ya Terus Disini ada tulisan Apa lagi nih Shaf ya Shaf 7.0 sih Udah kategori slim ya Udah kategori slim Karena memang Tipe rakyat ini tuh Dia Tipe supersonik Tipe untuk kecepatan Jadi ya Dibuat slim agar apa Agar Swing kita lebih enak Lebih cepat Karena tidak Makamat udara gitu ya Makin kecil Shafnya gitu ya Shafnya atau gak frame-nya itu tuh Fungsionalnya tuh Untuk apa Makin kecil tuh Untuk swing kita tuh Makin enak Karena makin kecil Otomatis Tidak makamat udara gitu ya Terus Yang ketiga apa ya Nah Untuk 100 tuh Dia tuh sini tuh Udah Jepang Made Grafit ya Jadi memang Karbonnya Si 100 ini tuh Dia Jepang ya Jadi Karbon semua tuh Jepang semua Jadi mungkin kayak Cet-cetnya tuh Di cetaknya disitu Di Cina ya Tapi untuk material karbon Itu sudah dari Jepang semua ya Jadi murah Tapi tarikan juga dua gitu Jadi Wow ini memang Jepang banget sih Jadi kualitas Jepang banget Murah tapi tarikan kuat Tapi real bisa gitu guys ya Nah disini Apa ya Oh ini kelewat Ini ada sudah PBSI ya Langsung ke frame ya Kita lihat ke frame ya Di bagian sini Ada tulisan supersonic ya Supersonic Supersonic Sesuai judul ya Supersonic Sonic tuh artinya cepat Jadi memang Rakyat ini tuh untuk swing speed Cepat enak ya guys ya Ini ada smash power Jadi memang rakyat ini tuh enteng Tapi Extra smash power gitu guys Karena apa Karena itu dia HTV HTV nya 305 bro Jadi Buat smash mantep tuh Jadi Gimana ya Ini rakyat enteng Tapi smash power HTV gitu Jadi Ini cocok sih guys Untuk main serangan-serangan cepat Kayak Yang suka mainnya cepat gitu guys Gerakan-gerakan cepat Smash cepat Kayak Bertubi-tubi Ini kayaknya enak sih Gak bakal cepat begel ya Shafnya juga medium Masih aman Gak bakal getar Kalau kurasa Kalau medium Soalnya digini tuh Masih berasa Medium guys Gak fleksibel Medium ini asli enak Gak bakal getar Terus Apalagi ya HTV ya HTV ya Emang HTV ya Berat kepala ya Terus Disini ada tulisan Nano frame system ya Nano frame system Mempermudah swing Frame ini guys Jadi framenya tuh udah Dibuat Apa materialnya Agar swing itu Lebih asik Lebih enak gitu ya Lebih gampang gitu ya Disini graphic lab Materialnya Terus Racket super speed ini ya Maksudnya super sonic Super speed Super kecepatan Disini tuh Dia didesain Framenya tuh Ini tuh Slim ya Slim Pipih juga Terus tuh Dia ujungnya tuh Agar sedikit lancip Gitu guys Kayak apa ya Kayak Dibuat Aerodinamisnya tuh Lancip Gak setengah lingkar lagi ya Aerodinamisnya tuh Dia lancip Fungsinya agar apa Agar lebih enak ya Buat swing Karena otomatis Lancip tuh Tidak menghambat udara gitu Lebih enak untuk swingnya Karena lancip ya Tidak menghambat udara Bener-bener langsung Lost Karena dia Lancip gitu ya guys ya Untuk super sonicnya Jadi Kesimpulan Itu ya Sudah jelas Jadi untuk kawan-kawan Yang suka main Super speed kecepatan Serangan-serangan cepat Serangan bertubi-tubi Nyemesnya Ini Obatnya sih guys Enteng tapi Speed gitu ya Power speed lah Power speed Powernya asik HTV-nya parah Tapi enteng gitu ya Jadi buat swing speed Asik banget bro Speed ya Terus untuk main powernya Masih oke karena dia HTV Jadi untuk serangan-serangan cepat Ini asik sih bro ya Ya itu dia Dan kita Bakal tes ya Bakal tes Ditarikan 32 LB Semaksimal Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati